Intro Untuk juga bangunan di Sampalan Direktur PT MBS sangat bangga dengan hasil kinerja tim MBS Musbin TV Sukabumi, targetkan proyek POPR pusat sel-sai sesuai harapan tidak semudah yang dibayangkan, meski demikian tim MBS masih tetap optimis sampai selesai Musbin TV Sukabumi, tanggal 14 Desember tahun 2020 Mulai dari yang kita lakukan pengecekan lokasi, lanjut kepada pekerjaan awal sampai saat ini memang bukan hal yang mudah untuk dilalui Demi Irawan Direktur PT MBS sangat merasa bangga atas kinerja tim MBS yang sampai saat ini tetap optimis Tapi yang pasti tetap saja saya merasa bangga, dibersyukur atas kerjasama semua pihak yang ikut berpartisipasi dalam melaksanakan proyek POPR pusat ini Karena dampak dari kerjasama dengan baik, akhirnya saya bisa mempercantik tampilan bangunan SDM yang sebelumnya Jalan putus ada truk ngacet, jadi kita sudah bisa jalan Hmm Hah, kenal ini Terseranol Terseranol Karena ada truk yang terkuling di sini. Akhirnya selesai juga dengan tahanan Cipinang yang lepas. Dibantu oleh tahanan Cipinang. MBS! Tetap semangat masih walaupun diguyur dengan hujan. Evakuasi sudah selesai. Dan sekarang tinggal evakuasi bannya. Rembes sedikit alias pecah. Dengan kapten pilot semangat benar. Dikasih rokok sebungkus kopi segelas. Saking semangatnya dia setiap ngirim ke negrasi. Dikasih kopi sebungkus rokok segelas. Kebalik. Salah. Ungkapan dia dipenuh dengan rasa syukur. Bukan hanya itu, dari berbagai perjalanan pekerjaan yang sedang dilaksanakan, tetap saja dilandasi dengan kerjasama yang kuat yang menghasilkan suatu hasil yang diharapkan. Terkapar di Derek. Dari setiap lokasi yang dinyatakan sangat ekstrim menurut Deddy Iskandar, salah satunya di lokasi SDN Negla Asih, tepatnya di Desa Negla Sari, Kecamatan Pulau Bayak Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat. Mekanik sedang pada kelaparan karena dua hari, dua malam, dia tinggal di hutan. Mekanik sudah membongkar menggantikan kopi. Beberapa hambatan yang sudah dilalui memang bukan hal yang sekeli, mulai dari kendala di kendaraan areal jalan yang hampir tidak bisa dilalui oleh kendaraan, sampai dengan cuaca hujan mengerjak. Tetap semangat untuk terus mengerjakan sesuatu dengan kerjasama yang saling mengsport satu sama lain adalah kunci keberhasilan. Tambah Deddy Iskandar Direktur PT MBS. Saya harap dengan perjuangan tim MBS yang tidak mudah ini menjadi salah satu ajang melahirkan bakat putra-putri bangsa dan negara ungkap Direktur PT MBS. Demikian reporter Newsbin TV Sukabumi melaporkan dari lokasi.